Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemerintah masih menunggu proses hukum lanjutan untuk menentukan nasib Firly Bahuri dipecat atau diperhentikan sementara sebagai Ketua KPK. Karena sesuai aturan hukum, pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana dengan hukuman lebih dari 5 tahun harus diperhentikan. Pecatan Pak Firly Bahuri itu tentu nanti akan dipertimbangkan ya karena menurut hukum kalau pimpinan KPK jadi tersangka sebuah tindak pidana bukan hanya tindak pidana korupsi, sebuah tindak pidana jadi tersangka dan apalagi kalau sangkanya dalam tindak pidana yang lebih dari 5 tahun itu itu harus diperhentikan sementara. Itu ketentuan hukum kita. Nah, tetapi kita lihat apakah proses hukum ini sudah benar dan mengharuskan pemerintah yang sementara atau tidak. Pemerintah masih akan terus mempelajari dulu. Terima kasih telah menonton!